Semua orang sukses yang aku pelajarin, yang aku dengar pengalaman-pengalamannya harus keluar dari zona nyaman. Di daerah, datang ke Jakarta, menghalalkan segala acara dan akhirnya karena sesuatu yang salah dimulainya, ya akhirnya juga bakalan salah. Kegagalan itu, maksudnya aku nggak mau gagal karena belajar dari pengalaman-pengalaman orang itu kalau asal bisnis, asal taruh duit, asal yang penting jalan, kamu nggak kenal orang-orangnya siapa, ya gagal aja gitu. Udah pasti gagal, apalagi aku nggak mau bisnis sama orang yang udah punya banyak duit, yang cuma taruh, asal gue punya bisnis, aku nggak mau. Aku cari orang gimana yang partner-partner aku yang sekarang di beberapa bisnis aku ini yang memang mereka orang-orang yang mau naruh duit untuk mencari duit. Bukan hanya buat keren-kerenan. Itu aku nggak mau. Karena banyak orang gagal karena kayak gitu. Karena orang tuh dia hanya mau taruh duit tapi dia nggak mau esok untuk bisnisnya. Nah, aku selalu cari partner yang memang punya denar duit tapi juga bekerja ya untuk effort untuk desain bisnis bisa jalan. Nah, jadi awalnya tuh ada teman baik aku juga kenal beberapa kali ketemu sama partner-partner yang lain. Mereka juga punya, apa namanya, spesialisasi masing-masing. Aku pikir bisa bareng-bareng untuk bisa memajukan bisnis ini gitu. Nah, kenapa batik waktu itu? Karena kan presiden kita yang sekarang tuh kemana-mana pake batik ya. Gitu, dan kayaknya tuh dulu aku mikir kopi aja diminum sama Pak Jokowi itu langsung hits gitu. Ada salah satu kopi yang sekarang dan jadi tren banget gitu. Nah, kalau batik ini aku pengen si Pak Jokowi kalau nonton tolong nom pake batik aku, aku kasih udah setahun. Nah, batik ini udah batik atelier ya. Nanti kita taruh di bawah sih. Iya, jadi batik itu kan orang Indonesia pride ya. Jadi kayaknya tuh semua orang tuh sekarang kan kayak hari Jumat aja orang di beberapa kantor hari Jumat. Kalau nggak hari Rabu kan pake batik. Terus kawinan semua pake batik. Jadi itu aku lihat pasarnya memang gede sekali. Dan satu hal lagi, kalau batik tulis itu sama kayak orang-orangnya tuh kayak kolektor gitu loh. Kayak kolektor lukisan. Jadi tuh mereka tuh tau. Makanya aku bisa bertahan sampe sekarang karena memang mereka tuh kayak udah suka aja sama batik gitu. Nah, itu salah satu sih. Kebetulan memang batik tulis. Kalau batik tulis kan cuma ada satu yaudah satu itu aja. Nggak ada dua. Jadi bukan yang batik print. Karena batik ada berbagai macam. Tapi menurut aku kalau yang namanya batik itu harus ditulis. Bukan yang di print atau dicetak gitu. Jadi memang spesial ya. Jadi memang spesial dibuat. Dan memang kalau aku pun membuat sesuatu itu memang harus dilihat dari kualitas ya. Karena itu representatif aku gitu. Maksudnya kalau misalnya mau buat sesuatu ya memang yang harus kualitasnya baik. Karena aku nggak mungkin, oh ya satu lagi ya. Aku nggak mau juga bisnis sama kayak orang lain yang asal buat. Yang penting keuntungannya sendiri tapi nggak ada kualitas. Itu nanya ngebohongin orang. Nggak boleh gitu. Aku memang harus menjelis sesuatu yang memang ada harganya. Tapi memang ada kualitasnya. Tapi nggak semua yang punya kualitas baik. Harganya mahal kok punya. Aku masih bisa. Masih cukup lah terjangkau gitu. Dibandingkan dengan merk-merkubatik lain yang bahannya sama. Pengrajinnya juga sama tapi harganya gila banget. Tapi itu karena mereka udah punya nama kan. Betul. Gitu. Kayak gitu sih kira-kira bisa terjawab. Masih ada? Ada lagi. Kalau misalnya itu kan wajibin memulai bisnis batik dan makanan dan segala macam. Itu perlu riset dan tujuan langsung ke ini nggak sih? Kayak tadi pekalongan. Pekalongan dan memahami tentang batik itu sendiri nggak sih? Kalau gitu. Itu juga pelajaran juga sih bagi orang-orang yang memulai bisnis. Apa yang mereka lakukan untuk risetnya segala macam. Sebelum kamu mulai bisnis kamu harus tahu kamu harus suka dulu sama produk itu. Kalau aku salah satu pencinta fashion ya. Gitu. Jadi kayak aku lihat orang kalau pakai batik tuh sama kayak punya apa ya. Dia bisa berwibawa banget pakai batik itu. Orang yang tadinya nggak pakai batik kayaknya biasa aja gitu. Tapi pakai batik tuh bisa membawa wibawa orang jadi berbeda. Nah itu uniknya juga batik gitu. Satu masih di dunia fashion, aku juga jadi suka batik, aku jadi sering waktu aku research juga kayak kalau batik aku nggak perlu research lah. Udah tahu lah Indonesia marketnya banyak banget gitu loh. Yang suka batik karena yang kayak tadi di Indonesia kan kemana-mana orang kita lihat kita pakai batik gitu. Jadi secara bisnisnya pun aku lihat bahwa memang ya marketnya ada gitu. Makanan juga sama kalau makanan sehat yang tadi aku bilang karena aku seringnya itu salah satu gunanya juga. Karena bergaul, lihat trend yang ada sekarang, terus aku juga suka olahraga. Jadi ya marketnya juga memang ada. Nah satu hal lagi bahwa kalau kamu mau buka bisnis apapun itu. Satu kamu harus suka, kedua lihat marketnya, ketiga kita punya nggak komunitasnya? Betul. Aku selalu gitu mikirnya, oh ini aku bisa nih gitu. Jadi jangan melakukan atau ambil bisnis yang dimana tiga hal ini nggak ada. Kalau bisa tiga hal ini yang harus dipikirin gitu. Jadi memang kamu suka atau nggak, aku belum sukses ya, aku juga masih belajar. Cuma maksudnya at least ini satu yang aku pelajarin dari beberapa orang-orang yang udah sukses di dunia bisnisnya. Satu ada kamu suka atau nggak, terus kedua ada marketnya atau nggak, ketiga kamu punya komunitasnya atau marketnya atau nggak. Karena yang akan menjadi calon-calon customer pertama kan adalah dari teman ke teman. Oh yang terakhir adalah kualitas ya, itu yang harus paling penting. Karena orang nggak akan repeat order kalau memang hanya cash-ter-kedar kayak, oh Rere karena kasihan nama aku deh, karena teman aku deh. Orang akan one time-one time aja beli. Tapi kalau yang punya kualitas, satu punya teman beli bantuin, oh enak dari Rere bisa ngomong ke teman-teman kantornya. Terus akan terus-terus, karena punya kualitasnya emang enak. Bukan hanya karena, oh kasihan nama Jibi karena teman gue gitu. Seperti itu kira-kira, sahabat sukses dan sahabat super Indonesia. Teknik pemasaran yang dilakukan untuk bisnis Indonesia, jadi apa sih? Yang sangat membantu semua teknik pemasaran, sama lah ya sekarang dunia digital yang memang lagi in dan yang penetrasi pasarnya dan menjangkau, mereach orang tuh lebih banyak. Aku sangat bersyukur dimana walaupun memang makin banyak persaingan, tapi kita sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada. Perkembangan zaman yang ada ya, sosial media, terus aku kebetulan puji Tuhan dikasih teman-teman yang punya banyak impact ya, yang punya banyak followersnya. Jadi ya mereka salah satu aset aku untuk membantu aku, untuk mempromosikan bisnis aku gitu. Gitu sih. Kalau misalnya secara pemasaran sih gak ada yang spesial, semua melakukan hal yang sama, semua sekarang cuman kan balik lagi ke itu. Maksudnya kualitas, terus maksudnya dengan adanya teman-teman yang ngebantu, bantu promosiin, bantu beli. Kadang ada yang nodong juga sih aku. Kalau sales lagi turun tuh nodong langsung teleponnya, itu gunanya teman gitu. Ngerugiin mereka. Aku tahu bareng yang aku jual tuh punya kualitas. Ya yang paling penting networking sih, yang tadi aku bilang, kamu punya komunitasnya gak, kamu punya pasar sendiri gak untuk ngebantuin kamu. Karena kan marketing dan promosiin dan sales penjualan yang paling efektif dari dulu sampai sekarang adalah mouth to mouth. Jadi itu yang paling penting. Begitu sahabat super. Formula dalam menjalankan sebuah bisnis itu sebenarnya pada dasarnya sama aja. Tinggal gimana caranya kita untuk maintain-nya dengan sebaik-baiknya. Supaya masih tetap bisa survive dan tetap bisa dinikmati oleh banyak orang. Titik terendah kan dari, kita anak daerah gitu, aku juga anak daerah, di Jakarta, sampai sekarang kayak gitu jadi sukses. Dan ya bekerja sukses itu, ada gak sih, pernah gak sih titik rendah dari hidup WGB? Terus gimana cara munculnya tadi gitu, jadi apa sih yang bisa pelajaran bisa diambil sama orang? Oke. Sukses sih belum ya kayak tadi aku bilang, masih berjalan. Karena susah itu adalah sebuah proses dimana lo jadi orang yang baik hari ke harinya. Titik terendah itu sebenarnya ada di masa sekarang-sekarang ini. Dimana aku merasa bahwa aku merasa kalau misalnya punya jabatan, punya karir, punya bisnis segala macam itu sesuatu achievement yang aku cari selama ini. Ternyata kita bersusah payah, buang waktu segala macam untuk mendapatkan karir, kejabatan ya maksudnya punya posisi lah ya. Ternyata itu bukan apa yang aku mau, ternyata aku menemukan bahwa itu apa yang aku orang lihat untuk aku gitu. Jadi kalau mau dibilang titik terendah, ya lagi sekarang-sekarang ini di masa pandemik yang di masa kok, is that my calling gitu loh maksudnya. Jadi sekarang memang aku lagi di masa pandemik karena aku banyak di rumah, banyak mikir segala macam. Ya itu titik terendah aku sih. Cuman puji Tuhan aku tahu kemana aku harus mengadu. Jadi aku membangun hubungan sama Tuhan, terus lebih dekat sama Tuhan. Aku selalu tanya sama Tuhan setiap harinya. Terus aku juga punya lingkungan yang sangat positif. Yang dimana puji Tuhan aku gak salah pilih sampai sekarang gitu. Terus akhirnya aku memilih bahwa aku lagi sekarang lagi ngambil S2 Teologi. Itu yang jadi pertanyaan yang sebenarnya arahnya akan kesana. Dengar-dengar sekarang tiba-tiba itu lagi senang dengan menjalin hubungan dengan pencipta alam semesta kita. Dan kemudian makin bijaksana sebenarnya sekarang. Gimana itu ceritanya? Sebenarnya dari dulu, karena emang balik lagi kan opa kan pendeta ya. Kiri kanan tuh kayak oma juga oma opa dari yang satu majelis. Opa punya gereja jadi kayak lingkungannya memang udah dari kecil emang dasarnya udah dibangun itu. Dan aku menyadari aku sampai sekarang ini juga karena berkat kemurahan Tuhan. Karena memang di pergaulan aku yang dulu-dulu tuh maksudnya aku bisa aja tuh kayak yang kita lihat sekarang banyak orang yang meninggal muda. Karena penyakit, karena kecelakaan, atau mungkin aku bisa masuk penjara. Karena pergaulan aku yang segitu luasnya gitu. Cuman aku tau ada satu tangan yang kuat yang memegang aku. Yang membuat aku masih bisa berdiri sampai sekarang walaupun aku jatuh terus menerus. Tapi maksudnya aku tau dimana aku harus balik. Dan disaat aku jatuh aku jadi belajar kayak. Oke gue emang gak sempurna dan emang ya ini gue gitu. Tapi dimana gue tau salah gue dimana. Jadi gue bisa tau memperbaikinya gimana gitu. Jadi kan adanya pandemik ini aku ngerasa hidup seseorang itu udah it's nothing ya maksudnya. Kapan aja tuh kita gak pernah tau. Sekarang orang tuh kalau dulu mati muda tuh kayaknya masih jarang gitu. Kalau sekarang kayaknya orang kok tiba-tiba kita denger temen-temen udah meninggal. Apa mau kecelakaan, penyakit, apapun itulah. Jadi kayak ya itu sih yang membuat aku maksudnya mau. Dan memang di dalam hati aku tuh memang udah ada itu udah dari 3 tahun yang lalu. Dan sekarang baru aku mikir-mikir, aku doa. Dan sekarang baru kesampaian. Ya memang waktu Tuhan ya mungkin gak pernah salah ya. Ya sekarang lah dan memang aku juga masih belum sempurna. Dan aku juga gak mau jadi orang yang sempurna karena gak ada yang sempurna dunia ini. Tapi aku mau kuliah ini untuk satu ini pengen tau. Aku banyak belajar, aku menyadari bahwa banyak yang aku malah gak tau. Terus yang kedua, kalau bisa aku jadi berkat buat temen-temen aku. At least yang di lingkungan aku aja. Kenapa enggak gitu. Karena maksudnya gak ada yang kebetulan ya Tuhan kasih aku. Karena dimana kamu berada kan disitu ada maksud Tuhan ya. Kamu adalah, kita ini kan adalah saluran-saluran berkat buat dimanapun kita berada. Jadi maksudnya ya pengen kayak gitu sih. Gak harus jadi orang yang suci, gak harus yang jadi bukan berarti aku sekolah teologi. Jadi aku kayak anti untuk ke maksudnya. Oh jadi kayak sok suci gitu segala macam. Enggak, enggak, enggak. Kayak gitu. Untung jadi the best version of you aja sih setiap hari gitu. Nanti ya itu masih step langkah aku. Ambil sekolah teologi ini. Aku gak tau nanti ke depan Tuhan mau bawa kemana. Ya nanti terserah lah yang penting inilah salah satu pencapaian achievement di saat aku. Titik terendah tadi aku itu. Dan waktu aku masuk ke scene kayaknya, oh aku banget ya. Tapi memang masih proses lah. Masih pucuk lah kalau mau dibilang. Masih kadang jatuh juga. Masih kadang aku juga punya struggle gitu. Aku juga masih punya kekurangan. Dan ya semua orang punya hal itu. Gak semua orang superman juga kok gitu. Jadi it's okay kalau misalnya juga teman-teman disini juga kayak maksudnya ngerasa kadang-kadang aduh gak layak. Atau misalnya kadang-kadang ngerasa kayak aduh gue masih banyak ini nih, ini nih, kurang nih segala macam. Ya semua orang mengalami hal yang sama kok. Gitu. Dengan banyak teman, kira-kira arti teman atau arti sahabat buat GB apa sih? Mereka tuh... Yang paling berkesan buat orang tua kira-kira apa sih yang pernah mereka ucapkan GB merasa, aduh terima kasih Tuhan. Kalau kamu mau buka bisnis apapun itu, satu kamu harus suka, kedua lihat marketnya, ketiga kita punya gak komunitasnya? Betul. Aku selalu gitu mikirnya, oh ini aku bisa nih gitu. Jadi jangan melakukan atau ambil bisnis yang dimana tiga hal ini gak ada. Kalau bisa...